Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa tunggakan pajak kendaraan di Kabupaten Kebumen mencapai 12 miliar pada tahun berjalan ini yang didominasi oleh sopeda motor. Guna meresosialisasikan kepada masyarakat agar taat pajak UPPD Samsat Kebumen menggelar operasi bersama kepolisian dengan memberikan reward berupa helm dan souvenir lainnya bagi pengendara yang tertip berlalu lintas. Unit Pengelolaan Pajak Daerah atau UPPD Samsat Kabupaten Kebumen mencatat tunggakan perjalanan pajak kendaraan bermotor hingga saat ini mencapai sekitar 12 miliar. Ini didominasi dari kendaraan roda 2. Hal itu diunggapkan oleh Kepala UPPD Samsat Kebumen Budi Prasetyo saat menggelar operasi gabungan bersama Satlantas Pores Kebumen di Jalan Tentara Pelajar pada Senin 20 November 2023. Budi Prasetyo mengatakan tunggakan pajak perjalan kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen hingga saat ini masih tinggi. Sejumlah program layanan UPPD Samsat untuk memudahkan masyarakat membayar pajak telah berjalan seperti melalui Samsat Keliling, Samsat Sabtu, Sonten atau Samson dan bekerjasama dengan badan usaha milik desa atau BUMDES di 50 titik. Selain itu untuk memudahkan masyarakat, Samsat juga masih memperlakukan program pembebasan denda pajak kendaraan tunggakan tahun kelima yang berlaku hingga 22 Desember 2023. Termasuk program pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKP hingga 22 Desember 2023. Untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor itu masih cukup tinggi. Jadi kalau tunggakan perjalan dari bulan, dari Oktober sampai 3 Oktober sekitar 12 miliar. Tokenir bagi beliau-beliau wajib pajak yang tertib membayar pajak kendaraan. Kita sebagai apresiasinya, kita berikan souvenir berupa helm atau mug atau yang lain. Masyarakat pun dihimpau untuk senantiasa taat membayar pajak kendaraannya. Ini dikarenakan hasil pajak sebagian besar digunakan untuk memudahkan masyarakat, utamanya pembangunan atau perbaikan jalan. Dalam operasi tersebut, bagi pengendara yang tertib berlalu lintas, mendapat reward dari UPBD Samsat Kebumen yakni berupa helm dan souvenir lainnya. Dari Kebumen Parianto, Pimas TV, melaporkan.